Assalamualaikum Pertama-tama mami sudah menyiapkan 2 buah jagung manis yang sudah dibersihkan Kemudian ini jagungnya akan mami sisir dan mami pisahkan dari bonggolnya Nah ini jagungnya sudah disisir kasar Hasil bersih tanpa bonggol ini sekitar 300 gram ya Kemudian akan mami haluskan Masukkan jagungnya ke dalam blender Tambahkan air sebanyak 600 ml Lalu jagungnya akan mami blender hingga halus Nah ini jagungnya sudah halus Kemudian akan mami saring Ini dilakukan agar ampas jagungnya tidak ikut ya Mami saring jagungnya sambil ditekan-tekan seperti ini ya Agar memastikan sarinya semua benar-benar keluar Lalu tambahkan 1 bungkus bubuk agar-agar rasa plain Tambahkan 1 saset susu kental manis Tambahkan 1 saset susu kental manis Gula pasir 4 sendok makan Santan instan 1 saset susu kental manis Dan tambahkan pewarna kuning secukupnya agar warnanya nanti lebih cantik ya Lalu diaduk sampai tercampur rata Lalu pudingnya mami masak di atas kompor menggunakan api sedang Sambil terus diaduk Sampai pudingnya mendidih Nah ini pudingnya sudah mendidih Kalau sudah mendidih langsung matikan apinya ya Agar gak pecah Kemudian ini akan mami biarkan sampai uap panasnya berkurang Kalau uap panasnya sudah berkurang Bisa langsung kita tuang ke dalam cup agar-agar plastik seperti ini Diisi jangan sampai penuh ya Kita isi sekitar 3 perempat bagian cupnya Kalau pudingnya sudah terisi semua Lalu ini akan mami diamkan sampai pudingnya mengeras Selanjutnya siapkan panci Tambahkan 2 sendok makan gula pasir Tepung maizena 2 sendok makan 1 saset susu kental manis Lalu tambahkan 1 sendok makan susu bubuk ya Boleh merek apa aja Lalu tambahkan air sebanyak 500 ml Dan ini mami aduk sampai tercampur rata Kalau sudah ini bisa kita masak ya Masak di atas kompor menggunakan api sedang Jangan gunakan api besar ya Sambil kita aduk sampai mengental dan meletup-letup Nah ini sudah mengental dan meletup-letup Lalu kita matikan apinya Nah hasilnya seperti ini Kental dan kilat Kemudian tuang flanya di atas puding yang sudah mengeras Mereka di atas puding yang sudah mengeras Mereka di atas puding yang sudah mengeras Untuk mempermanis tampilan pudingnya bisa diberikan potongan daun pandan seperti ini Satu resep ini mami memperoleh 19 cup puding Kemudian pudingnya akan mami tutup seperti ini Dan pudingnya akan mami dinginkan dulu di dalam kulkas Agar nanti saat dikonsumsi lebih segar Nah ini pudingnya sudah mami keluarkan dari kulkas Sekarang saatnya akan mami coba Ini terlihat ya pudingnya cantik banget Bismillah Mantap Pudingnya lembut banget Manisnya juga pas Flanya juga enak banget Susunya terasa Dan ini lebih segar Disajikan dalam keadaan dingin Pokoknya ini enak banget Gak enek ya rasanya Membuatnya juga gampang Dan bahan-bahannya cukup mudah ya Menu ini cocok banget Jadi isian snack box Ataupun ide jualan ya Oke terima kasih ya Sudah menonton video youtube channel mami Sampai selesai Semoga video ini bermanfaat ya Sampai ketemu lagi Dan assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa